Diduga akibat dari kors lighting listrik, satu unit rumah permanen milik mantan kepala desa di Kabupaten Kerinci ludus terbakar pada Senin malam. Lima unit armada damkar dikerahkan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Senin malam sekitar pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, warga desa Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Dikejutkan dengan kobaran api yang membakar satu unit rumah permanen milik Mukhtar, mantan kepala desa yang dihuni oleh anaknya beserta keluarga. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah beserta dengan isinya, termasuk surat-surat berharga tidak bisa diselamatkan. Petugas madam kebakaran Kabupaten Kerinci yang tiba di lokasi dibantu oleh warga sekitar langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar dan meluas ke rumah warga lainnya. 5 unit armada pemadam kebakaran dengan 50 personel dikerahkan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Yang kami dapat dari masyarakat menghubungi pos damkar setempat, yaitu pos damkar Sumayabu, itu kejadian sekitar jam 8.30. Itu ada kejadian kebakaran di desa Pondok Sumayabu. Di dalam proses pemadaman ini kami menurunkan 5 armada, yaitu bilik rumahnya adalah atas nama Pak Mokhtar yang dimilih keluarganya 3 jiwa. Di mana korban masih terumah dan masih terumah ke rumah keluarganya. Kalau korban jiwa tidak? Karena yang kami di rumah, kalau korban itu masih terumah saja. Diduga kebakaran akibat dari korsleting listrik, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian sektor air hangat timur masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Bayek TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!